Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surya Nugraha Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang ayam potong atau dikenal sebagai ayam broiler Ayam broiler merupakan ayam penghasil daging yang dipelihara sampai umur 6 hingga 7 minggu Dengan berat sekitar 1,5 hingga 2 kg dan konversi sekitar 1,9 hingga 2,25 kg Ayam broiler dimanfaatkan dagingnya sebagai sumber protein hewani Broiler adalah istilah untuk menyebut stren ayam hasil budidaya teknologi yang memiliki karakteristik ekonomis Dengan ciri khas pertumbuhan sebagai penghasil daging, konversi pakan irit siap dipotong pada usia relatif muda Serta menghasilkan daging berkualitas serat lunak Intro Jadi 5 hari menjelang lebaran harga ayam potong di kendal Jawa Tengah pemirsa mengalami kenaikan Coba kita simak bersama ya Di pasar kendal Jawa Tengah sepekan jelang lebaran harga telur ayam mengalami penurunan Dan hari ini disebabkan pasokan yang ternyata melimpah Tapi pembelinya berkurang dan harga ayam potong justru mengalami kenaikan Kenaikan harga ayam terpantau terjadi di pasar Karangayu, Semarang, Jawa Tengah, Selasa Siang Harga jenis ayam kampung kini Rp70.000 per kilogram Naik dari harga sebelumnya Rp55.000 per kilogram Selanjutnya terdapat data dari katadata.co.id Menunjukkan tren peningkatan konsumsi ayam potong atau ayam broiler Dari tahun 2011 hingga tahun 2021 Rampnya itu selalu meningkat Dari data ini apakah Anda tertarik untuk usaha ayam potong atau ayam broiler? Selanjutnya tabel ini menunjukkan komponen nutrisi daging ayam pedaging dalam 100 gram Nilai gisi yang pertama adalah kalori Jumlahnya sekitar 404 kilokalori Dan selanjutnya adanya protein sekitar 22 gram Kandungan lemak sekitar 60 gram Kandungan kalsium sekitar 13 gram Kandungan fosfor sekitar 190 miligram Kandungan vitamin A sekitar 243 miligram Kandungan vitamin B1 sekitar 0,8 gram Dan vitamin B6 sekitar 0,16 gram Data ini merupakan dari Direkturat Jenderal Pertanakan dan Kesehatan Hewan tahun 2014 Ketika kita membahas tentang ayam potong Atau ayam broiler Kita selalu terpikir tentang apakah ayam tersebut disuntik Supaya ukurannya tambah besar Jadi disini ada sebuah artikel Yaitu tentang menyikapi beredar informasi tentang ayam yang diberi hormon pertumbuhan Dan membahayakan bagi kesehatan masyarakat Kementerian Pertanian menegaskan bahwa informasi dan berita tersebut adalah tidak benar Jadi sudah ada Undang-Undang nomor 18 tahun 2009 Tentang peternakan dan kesehatan secara tegas melarang penggunaan hormon bagi hewan konsumsi Menurut sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemerintah telah mengatur penerapan sistem jaminan keamanan pangan Terhadap unit usaha produksi pangan asal hewan termasuk daging ayam Dari lezat ternak dibudayakan sampai dengan siap konsumsi di masyarakat Selanjutnya saya akan membahas tentang daur hidup ayam Saya akan memulai dari telur Karena banyak sekali perdebatan apakah ayam dewasa terlebih dahulu atau telur terlebih dahulu Saya memulai dari telur ayam terlebih dahulu Telur kemudian berkembang menjadi embryo Masih dalam bentuk telur Kemudian telur akan menetas Dan kemudian muncullah anak ayam Dan kemudian anak ayam berkembang Tumbuh menjadi ayam dewasa Dan kemudian ayam dewasa akan menelurkan telur ayam kembali Dan siklus akan berputar secara terus menerus Bagaimana pendapat Anda apakah ayam dewasa terlebih dahulu atau telur terlebih dahulu Silahkan tulis di kolom komentar Selanjutnya saya akan membahas tentang skema pembibitan ayam broiler Di sini ada 4 parent line Yaitu A, B, C, dan D Jantan dan betina Kemudian disilangkan menjadi grandparent stock A, B, C, dan D Kemudian disilangkan kembali menjadi parent stock A, B, Jantan dan C, D, betina Kemudian disilangkan lagi menjadi broiler A, B, C, dan D menjadi final stock Di sini genetik yang diharapkan yaitu ayam Kegiatannya tinggal makan, minum, kemudian tidur Hingga menjadi lebih besar Dan kemudian daur hidupnya bisa semakin cepat Bagaimana pendapat Anda tentang topik yang saya bahas kali ini Apabila suka silahkan like, komen, dan subscribe Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh